Dan kita sudah melihat juga disini, Kaisius sepertinya Bal mencoba untuk merusuk bersama dengan Sally Boy. Mencoba merusuk buff yang dipunya oleh Vigil. Woh, tapi dia miss ya, dia gak nyangka. Dan Alter Ego mungkin udah kehilangan satu disini. Meskipun mereka bisa amankan buff ya. Gak dikontos sama sekali untuk buffnya. Meskipun kehilangan satu kill mereka dapat satu buff. Walaupun gak kasih tidak award ya, karena ini first blood mungkin. Tapi first bloodnya ke arah tank sih. Jadi aku pikir masih oke selama Sally Boy masih bisa level 4. Yes. Tapi ya mungkin nanti bal bisa dikejar sih ya. Ya mungkin bisa manfaatin keunggulan buff yang mereka dapetin tadi. Setidaknya ini bal bikin Alter Ego mungkin lebih kuat juga. Karena ada buff yang mereka dapet. Dan di arah atas juga langsung saja Sally Boy mengamankan gold buffnya. Dreams harus sedikit mundur tapi hero. Ditahan oleh Kaisius disini dan Hexazor sendirian. Sepertinya Hermichie bakal dikejar disitu. Masih ada gara dari seorang A. Dan Sally Boy masih mau lebih sepertinya. Enggak, dia belum level 4. Dia gak bakal terlalu mengambil resiko sepertinya. Dan dua-duanya bakal recall balik ke A. Bekang untuk mundur dan reset lagi fightnya. 2-0 unggulan sementara untuk BTR. Sally Boy dia cuma perlu satu level lagi. Mungkin dia udah bisa temenin timnya untuk melakukan team fight kecil-kecil. Ya, dia ingin amanin buff sekali lagi. Mungkin double buff untuk amanin levelnya. Dan pasti dia unggul di awal. Iya, tapi di atas Kaisius bakal coba untuk merusuk. Lagi-lagi lele-nya masih terkena imun dari seorang Grok. Ada Xbox di samping ya. Iya, Xbox bakal mencoba untuk mengamankan dan membantu Kaisius masih bisa survive. Dan gak jadi terpik off. Bantuan dari skill 2 Xbox juga jadi bagus banget untuk menarik tiga hero langsung. Dan menyelamatkan yang ada dari Grok. Sally Boy masih anteng-anteng aja di atas. Sebenernya gak akan terlalu memaksakan juga. Tapi kita hero-nya yang sudah terkena trap di sini dari seorang Sally Boy. Mereka pula inggris character tau. Dan ini kalau Xbox-nya pas dapetin level 4 di moment, fact-nya bakal bahaya banget buat BTR. Ya, Hexazor masih mencoba untuk persembunyi. Dream, sebenernya sudah ketahuan di situ. Masih ada Tosen Mountain dan Flicker gak sempat dapatkan. Oh dia ambil fact-nya. Tapi kita lihat banget dibuka di sini Murphy. Masih dalam posisi yang gak aman. Tapi dia masih bisa mendapatkan satu. Yang bagus adalah Kaisius. Dia tau lele-nya banget ngelorong-ngelorong. Tapi tendangan, way out of the dragon, konek. Karena belakang ada dapetin kill Caravalier. Dua, tiga. Paling gak BTR dapatkan satu kill yang lumayan berharga di prosesnya. Ya. At least, satu masih bisa di pick off oleh Big Getron. Sebenernya yang menjadi kunci adalah nanti Silly Boy sih sepertinya. Yang bakal dimanjain banget sama Tim Alter Ego di sini. Ya. Tapi tadi Turtle, sekarang dengan ada yang Turtle dan tambahan beberapa kill, Alter Ego mulai unggul ceragul. Iya. Kaisius sebenernya bagus banget dengan penggunaan dari power of nature-nya dari Grok ya. Itu imun. Jadi lele-nya mau dilempar pun ke arah dia. Dia dengan berani dia banget. Dia nge-blocking. Iya, dia nge-blocking. Saya lihat Kaisius. Karena pernah mengganggu banget sih. Lompat hero kelihatan sih tapi ada way out of the dragon, kak. Mau dilompatin, army aja bakal buka dapetin satu kill karena Akai. Arminci agak sedikit bahaya sekarang. Sekarang datang disitu dengan blazing duennya tapi masih belum mau pick off siapa-siapa. Hanya Grok saja. Tadi sebenernya Groknya, oh tapi di flicker di sini sama E. Masih ada brand of order. Apakah masih bisa selamat dari sorong Silly Boy. Bakal coba flicker ke arah Turet dan gak sempat di pick off lagi oleh teman-teman Bigetron. Nyaris aja. Eroh. Erohnya. Tipis banget ya. Arminci mau ambil gol-gol, coba. Kayaknya gak bisa. Woi. Woi. Merupakan yang baik dari Arminci. Dan one charge-nya dapetin kill berikutnya Karasina. Deo gak bisa kejar. Kaisius dari belakang. Bahkan Bigetron di sini harus kehilangan Selena Ebrans. Masih mencoba balik dengan mirror image-nya Dreams. Disitu dengan Hurricane Dance yang mencoba mengacak-acak pergerakan dari alter ego. Tapi sepertinya Deo Murphy masih mau lebih. Dan maka ada Guardian sepertinya tapi di arah atas, Arminci. Masih mau lebih ternyata masih ada mirror image. Ada Kaisius yang bersiap untuk membackup. Arminci di arah atas. Kill berikutnya lagi-lagi ke arah alter ego. Kekuatan dari Xbox Arminci dan juga Grog disitu. Dapetin kill yang cukup berharga ke Arminci. Mereka bisa paksa untuk pressure Turet di arah top lane. Itu rapi banget sih. Kayak yang dia tahu bakal balik ke belakang. Isisnya tinggal nunggu disitu aja. Emang cukup susah untuk gak handle Xbox yang bisa ngedek. Karena ada Ake di atasnya total jenis dengan. Disisi lain bakal diambil. Xbox-nya harus lain mungkin Arminci. Oho, Arminci masih bisa survive kah. Mundur ke arah belakang disitu dengan Pak Arminci. Tapi sayangnya seorang lele di atas. Selena masih bisa memberikan damage lebih ternyata. Ya, tapi di bonusnya dia dapetin total untuk itu. Jadi mungkin alter ego gak bakal serugi itu. Gapak terlalu miskin lah ya. Kehilangan Xbox gak masalah. Asal mereka masih bisa ngamankan total yang kedua mereka. Dan mereka bakal paksa untuk mau ambil bahwa. Tapi kayaknya gak bakal jadi. Lalu agresif nantiin. Ini Casius bener-bener barbar banget ya dia ya. Oho, Marew hampir kenapa arah Fauzi. Cepat langsung gue. Di sini di Heli Boy. Bal mencoba untuk mendapatkan tapi Exazor Flicker dan juga Defund Yassman. Bal mengorang-orang seorang Fauzi. Tapi Fauzi masih bisa survive kah-harap lang. Sianova udah dikeluarkan sini. Dari main depan. Bal mencoba untuk mendapatkan dua bahkan. Dua harus hilang dari. Oh bahkan Pat sudah mulai hilang dari Big Aetron. Dia cukup cepat banget sih. Cepat banget pertarungan yang ada di mid tadi. Jadi masih mau tungguin di sini. Murphy. Di arah belakang. Mereka masih mau coba one out. Tapi kayaknya mereka bakal melakukan objektif saja di arah mid. Yes. Heli Boy berani banget sih. Dia tahu dia dihincar. Jadi masih ke depan sekarang. Efektif banget semuanya. Dan kita lihat Dreams. Masih mencoba tapi kita lihat Defund Yassman kah? Oh Dreams ya. Belum ini keluarkan ada apa dengan Dreams? Dan RMC mau buka gak dapat-dapatin. Wohah. Mungkin agak bahaya buat RMC. Tapi Defund Yassman mengarah ke arah seorang RMC. Gak masalah selama mereka masih dapetin objektif. Di arah mid di sini. Ini. It's okay. Gak masalah. Gak masalah sih. Sebenarnya dimanapun harus tetap objektif ya. Karena mungkin kehilangan RMC. Gak apa-apa katanya kalau ulteri gue bilang, Gak apa-apa, RMC korbanin aja gitu. Kalau RMC belum wajib udah pasti menang biasanya. Oh gitu ya? Iya. Biasanya gitu. Tapi bagus sih. Dia tadi juga sempat ngelamatin teman-temannya. Tapi emang kalau udah buka ulti ke depan. Kalau emang gak diambil flag-nya emang susah banget buat Xbox untuk lanjut. Ini yang tadi. Iya ini sebenarnya cepet banget sih. Kayak celibonya maju disitu dapetin A, ngedapetin Akai-nya. Dan bahkan dapetin KJ juga. Ada bantuan dari Valir-nya juga tadi. Dan Casius. Oke Casius. Ini cuma ngasih space doang. Uh masih bisa lawas. Oh masih ada wild charge keluar dari pike-nya. Dan mereka mau cara turtle sekarang. Sebel banget sih. Sebel banget sih. Sudah terlihat oleh Hexazor sepertinya. Kalau Bal coba. Wey barriernya bagus banget dari seorang Casius. Tapi di arah bawah. Depan Jasmine mengarah karena seorang Maung Z. Masih ada flicker untuk balik ke bakang. Tapi Bravo sudah mengamankan. Ya oh dia disitu. Ya dan tertentunya udah dapetin juga. Ini. Ini masih. Bukit sulit sih buat begater mereka. Jauh ketinggalan dari sisi network. Armichi bakal coba untuk open map kah. Fire Missile bakal dikeluarkan. Sebenernya bakal mencoba untuk mendapatkan Dreams kah. Dreams waduh pandanya. Kebakaran pandanya. Bakal coba untuk mundur sepertinya. Bukan yang segampang itu take down buat Armichi. Dan ini dia. Casius adalah belakang. Coba dikeluarkan tapi Brands gak punya damage cukup sepertinya. Casius bakal coba untuk menghalau. Masih ada immune defense. Dan kita lihat disitu the wave of dragon yang gak connect sebenarnya tadi. Masih ada immune dari Grok. Yang akhirnya nahan. Iya itu. Karena Grok yang lagi dalam kondisi power nature. Jadi gagal lewatin apa-apa pun. Mereka yang turut di atas harus diserahin dari alter ego sendiri. Agak sedikit waste sih menurut saya. Dan mereka mau lanjut. Kunox tumbuh di arah belakang. Mereka mau terusin untuk dapet turret kedua. Sally Boy bener-bener tau positioning. Kayak dia coba cari posisi untuk sedangnya stay di belakang. Biar Armichi yang maju Sally Boy tinggal kasih damage. Lele-nya. Oh tapi kita lihat. Terkenal bisa lele dari seorang si Lina. Tapi Debbie Getron gak berani untuk maju sepertinya. Ada Chow dari belakang kita. Tapi Chow Hei baru bertemu disini. Wudah gak ketemu dengan Mongzi. Kemudian disini lagi-lagi ke arah Mongzi. Tapi Mongzi masih bisa bertahan disini dengan Seren of Touring. Dan kita lihat bravonya. Bakal hilang. Tiga teman-teman dari alter ego. Langsung memback up. Jesus masih ingin manju ke depan. Dia mau dapetin sesuatu tapi semuanya bakal mundur. BTR gak mau terlalu agresif ke depan untuk ambil fight nya. Ya betul banget. Karena 14 detik lagi. Bakal muncul Lord sepertinya. Armichi. Dia ngeliatin. Masih coba ke poin. Ini bakal diinggis kan? Atau sedikit takut kita yang ambil dan Seliboy akan mundur gitu aja. Ini yang bagus sebenarnya Seliboy dimanapun dia berada. Kayak ada aja yang nge-backup dia gitu. Oh dan abis mau buka dengan Ultima. Armichi sendirian disitulah Sinan itu sudah dikeluarkan. Tapi gak mengenai siapa-siapa. Ya kayaknya bakal coba untuk mengusir pergerakan dulu. Karena Lord sudah muncul. Dan bakal tungguin moment berikutnya mungkin terkearah Lord. Iya. Tapi eronya lagi-lagi gak mengenai siapapun di sini Dreams. Coba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Lord sudah mulai dicolek di menit. Hampir ke menit 10. Gak kena ero lagi mau dilempar ke depan. Tapi Lord nya gak waduh berhentiin. Seliboy masih pingin dapetin ini. Mereka cari moment sih. Mereka coba untuk. Mereka coba untuk. Mereka coba untuk. Mereka coba untuk. Mereka coba untuk melakukan team fight. Tapi Dreams di arah belakang. Uh oh. Sudah terlihat di sini. Armiji. Armiji masih punya ultimate. Ini bahaya. Iya ini bahaya sih. Uh oh. Bravo sudah mulai depan. Maju ke depan dengan Shunfoya. Tapi Armiji masih mencoba untuk. Memback up download nya. Treset begitu saja. Armiji udah buka ulti. Ini saya etika depan. Gak ada yang terlalu deket dengan posisinya. Dia bakal mundur. Elele nya masih bisa dilihat. Achoo tapi. Flicker. Dia tahu Armiji udah gak punya ultimate. Langsung saya di Dway of Dragon. Eww. Dan langsung hilang Armiji. Begitu saja. Tapi Sally Boy bakal mencoba untuk membalaskan dendam sepertinya. Masih coba dikejar Bravo. Gak bakal dipaksakan sepertinya oleh Sally Boy. Wah ini agak sedikit sulit juga sebenarnya Walter Ego. Mana coba untuk memancing tapi Brunch. Dengan blazing duet nya. Mencoba untuk meng-clear Minion. Mamzi. Sekew banget. Ayo mau kemana dan bakal hilang. Wah. Terdibet sih udah. Besar banget sih. Dan ini kesempatan buat ambilornya akhirnya. Dia banget seluruh scene ini. Hexasor nunggu di arah belakang. Cari momentum untuk buka fight ini. Udah gak ada MM. Ini udah gak ada MM. Daya bikin terang. Ini balikin mereka tahu lebih. Mungkin sedikit gampang masuknya dari Walter Ego. Tapi mereka juga gak sempat untuk ambil ini. Dan Casius perlu hati-hati. Ditarik banget dong. Woi Shazor. Refund adjustment ke arah seorang Sally Boy. Tapi Casius disini masih bisa mencoba untuk tembak. Disitu dengan Open Dragon nya. Berasal mengarah ke arah seorang Casius. Bukan target yang diinginkan. Tapi Hexasor juga bakal hilang begitu saja. Tiga hilang dari Big Getron Esports. Apakah mereka coba untuk memaksakan mengambil Lord. Kita lihat Leo Murphy bakal mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Di dalam bus ada siapa? Ada Panda sepertinya. Hero lagi gak kenal ini. Hero nya sudah memperlihatkan posisi A. Dan kita lihat disitu. Oh Groknya bakalan sakit parah. Chaosnya sudah sakit banget sih dari Sally Boy disini. Dan gua sedikit lagi. Lore nya bakal masih bisa diamankan. Dreams. Bahal mencoba untuk melemparkan. Tapi gak sempat disitu. Dan bahkan kita lihat Dreams mencoba untuk melock dengan Urican Dance nya. Terlalu tangki. Ini kayak Big Getron coba untuk ngambil girokor. Tapi kayak di mana-mana tuh ada tank nya gitu loh. Ada kaca, ada grok. Gimana mencoba mereka masuknya? Mereka bakalan bingung banget. X-Boke nya terutama susah banget untuk di handle. Kalau perang nya bener-bener rusuh X-Boke nya. Oh Lord nya. Lord nya coba untuk diseimbangkan. Bener-bener ke blok tadi. Jalan nya. Karena mereka nungguin minion dari arah atas juga. Tetapi Lord nya sudah mulai mengarah ke arah inhibitor. Disini bakal ditahan oleh Casius. Dengan bariernya. Lalu Lucasius masuk ke arah dalam. Ada Lord yang masih aktif deh. Cari call ke arah satu gak dah. Mereka gak berani maju. Father of Guardian akan dibuka kah? Belum sepertinya. Mereka udah ngedevetin inhibitor di arah mid. Gak masalah. Lord nya berhasil di take down oleh Electron. Dia bakal buka efeknya kali. Ini Armichi. Lakin sanity dari seorang Armichi. Belum diledakan begitu saja. Belum mendapatkan siapa-siapa at least. Mereka bisa mendapatkan inhibitor lagi di arah atas atau Dreams. Sendirian. Father of Guardian kena dua. Tapi bronze nya cukup free. Dia ada belakang. Blazing duet. Jangan cepat dipadukan dengan Mirror Remake. Sapi lihat damage dari Bongsi dan juga Jelly Boy. Begitu sakit dan wipe out oleh tim Alter Ego. Baik. Oke oke oke. Lihat. Oke. Kayak bakal menyuruh Minion aja ya. Udah Minion aja yang bersih. Dan that's it. Game pertama milik Alter Ego dalam Best of 3. Menjadi modal mereka untuk lanjutin win streaknya. Dan merebut posisi top 2 dari RRK maupun Evos. Oh ini dia. Mereka. Para pendukung dari Alter Ego. Mau kayak cerah-cerah semua ya. Hehehe. Kelihatan banget Alter Ego kayak video ambil fight ini. Mereka pernah kesadaran juga. Mereka punya kemampuan fight yang bener-bener kuat untuk 5 lawan 5 ya. Terima kasih.